Assalamualaikum sahabat Selamat datang di Riga Channel Kali ini saya mau Berbagi pengalaman Mengenai rangkaian kabel Aki pada Sepeda listrik U-Winfly Tipe D7S Punya saya seperti ini Ini juga menjawab pertanyaan Dari teman di komentar Yang bertanya Bang spill rangkaian nyambung kabel Akinya Saya mohon maaf Baru sempat buat video Karena kesibukan saya di kerjaan Nyata saya ya Oke kita buka dulu untuk penutup Akinya Penutupnya dicengkel Kemudian kita Buka menggunakan Obeng plus Ini bautnya Hanya ada dua Silahkan Teman-teman buka Oke Jadi perlu diingat Di sini itu Di bagian tengah Sini sama yang Depan situ ada Kenok Penguncinya Jadi saran saya Dibuka pelan-pelan sedikit Seperti ini Kemudian Ditarik ke belakang sedikit Nah Untuk membukanya Kotor banget Sudah lama Tidak dibersihkan Oke saya bersihkan dulu ya Biar lebih jelas Untuk rangkaiannya Oke saya lap dulu Biar kelihatan bersih Oke dilap 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 Ternyata debunya Sangat banyak ya Karena Debu banyak Ini juga Bisa mempengaruhi Konektivitas Dari kabel kita Oke Ini sudah lumayan bersih Jadi untuk rangkaiannya Untuk rangkaian kabelnya Ini akinya kan ada 4 Ini rangkaiannya itu Rangkaian seri Jadi apabila teman-teman Mau memasang Kita awali dulu Dari yang negatif Jadi ini positif Ini Dicampur Digabungkan Seperti ini Jadi Rangkaiannya Rangkaian seri Biar lebih Mudah dipahami Mungkin saya Gambar aja Saya gambarkan aja Ini saya Ambil kertas Tadi Baterainya itu Ada 4 Sebagai contoh Ini baterainya tadi Mohon maaf Kalau Jelek Gambarannya Di dalam baterai ini Semuanya ada Dua kutub Kutub positif Dan kutub negatif Sini Positif Negatif Positif Negatif Positif Negatif Positif Negatif Apabila teman-teman Rangkaiannya seperti ini Ini yang negatif Yang pertama ini Masuk di Kontrollernya Ini Kontroller Kemudian Dari Sini Yang Positif Ini Ini Masuk Ke Negatif Sampingnya Positif Terus Yang positif Masuk ke negatif Sampingnya Positif Masuk ke negatif Sampingnya Kemudian Positif ini Masuk lagi Ke Kontrollernya Seperti ini Rangkaiannya Apabila teman-teman Mau memasang Untuk Melepas Dan memasang Itu beda ya Kalau mau melepas Aki Harus diawali Dari Sisi positif Kalau mau Memasang Harus diawali Dari Sisi negatif Mungkin Kurang lebih Seperti itu Rangkaian Kabel Akinya Kalau Kurang jelas Ya Mohon Dimaklumi Intinya Seperti itu Jadi yang penting Kalau kita Mau memasang Harus diawali Dari Negatif Dulu Kalau mau melepas Harus diawali Dari Sisi Positif Dulu Oke Semoga Bermanfaat Salam